Saat ini bantuan subsidi upah atau BSU sudah memasuki tahap 7 dan terus disalurkan kepada pekerja melalui PT. PAUS Indonesia. Rencananya, BSU tersebut akan selesai disalurkan 100% hingga akhir tahun 2022 mendatang. Di YouTube dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia. Ia menargetkan BSU untuk seluruh pekerja di Indonesia sudah tersalurkan 100% pada akhir 2022 mendatang. Ida menyambut, total subsidi gaji tahun ini telah tersalurkan kepada 10.321.436 penerima atau setara 80,30% dari target 14,6 juta orang. Sedangkan, BSU tahap 7 yang disalurkan melalui PT. PAUS Indonesia sudah mencapai 1,2 juta orang. Ada pun proses pencarian BSU di PT. PAUS Indonesia berbeda dengan proses pencarian di Himpunan Bank Milik Negara atau Himbaraya. Proses pencarian BSU di PT. PAUS Indonesia dilakukan untuk tenaga kerja yang tak memiliki rekening Bank Himbara atau rekening yang bermasalah. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jogli Official. Terima kasih telah menonton!